Hai semua ketemu lagi di channel YouTube Mama Ajra nah di video kali ini saya mau buat bolu tape keju yang super lembut dan enak mau tahu cara buatnya tonton terus videonya ya langkah pertama siapkan wadah dan masukkan tiga butir telur lalu 100 gr gula pasir terus setengah sendok teh garam dan setengah sendok makan SP kemudian ini dimixer sampai mengembang kental dan berjijak selamat menikmati Hai Nah jika sudah mengembang seperti ini saya mau tambahkan satu saset susu kental manis lalu setengah sendok teh vanila 120 gram tape singkong yang sudah dihaluskan kemudian dimixer lagi sampai tercampur rata saja lalu matikan mixer selanjutnya masukkan 130 gram tepung terigu 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maigena ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan tepung yang bergeridil aduk pelan lalu masukkan 100 gram mentega yang sudah dilelehkan ini secara bertahap seperti ini aduk adonan sampai merata setelah merata masukkan lagi sisa mentega tadi dan ini diaduk lagi sampai semuanya tercampur merata pastikan tidak ada mentega yang mengendap di bawah jika sudah merata masukkan adonan ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesin dengan mentega dan ditaburin dengan tepung sedikit seperti ini selamat menikmati lalu untuk toppingnya ini saya pakai keju dan kacang almond selanjutnya ini dimasukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dan ini dipanggang selama 45 menit dengan suhu 200 derajat celsius setelah 45 menit ini sudah matang dari wanginya ini terasa enak banget nah untuk hasilnya jadi seperti ini bolu tapi keju yang super enak lembut ini tapi nya berasa banget kelihatan dari teksturnya ini beneran mantep pokoknya ini rekomen terima kasih buat yang sudah nonton selamat menikmati